Bagi kalian yang sekarang lagi nabung untuk membeli sebuah smartphone dan mengincar salah satu produk Apple terbaru yaitu iPhone generasi terbarunya nanti, iPhone 15 Sebaiknya skip dulu deh dari daftar wishlist kalian Tahu kenapa alasannya? Simak video ini sampai tuntas ya Kita mulai dari histori iPhone 14 yang dirilis tahun kemarin Jadi Perfect Rack ini menerbitkan survei perihal tingkat kepuasan pengguna iPhone Hasilnya, iPhone 14 keluaran 2022 lalu ini mengalami penurunan tingkat kepuasan konsumen Penurunan ini adalah yang pertama dialami produk iPhone sejak tahun 2012 lalu Ketika Apple mengeluarkan iPhone 5 Menurut peneliti, setidaknya ada dua faktor yang berkontribusi terhadap penurunan ini Pertama, iPhone 14 ini dinilai minim inovasi sehingga tidak memuaskan ekspektasi pengguna Padahal harganya cukup mahal, hanya inovasi Dynamic Island saja Selain itu, ketatnya persaingan pabrikan handphone yang membuat vendor Android berlomba-lomba Menghadirkan spesifikasi mentereng juga dinilai sebagai alasan iPhone 14 di cap kurang memuaskan Dan pada awal tahun ini, Apple juga melaporkan pendapatan yang menurun 5% dari tahun ke tahun Lebih spesifik, penjualan iPhone ini anjlok 8% Agaknya, iPhone mulai ditinggal oleh para pecinta produk Apple atau yang kerap disebut Apple Fine Boy Lantas, bagaimana dengan nasib iPhone 15? Berbagai bocoran soal iPhone 15 yang akan meluncur tahun ini Belum memperlihatkan perubahan yang spektakuler Tidak ada desain layar lipat, tidak ada lensa periscope, tidak ada pengisian daya cepat Dan bahasa bodinya kurang lebih sama seperti iPhone 12, 13, 14 Dan beberapa alasan kenapa iPhone tak lagi menarik untuk dibeli tahun ini yang nanti akan dikeluarkan terutama iPhone 15 Yang pertama, iPhone 15 belum pakai layar lipat Samsung itu sudah 4 tahun bermain di segmen pasar layar lipat Tahun ini diprediksi desain tersebut makin ramai di pasaran Pabrikan China seperti Oppo, Honor, ini sudah memamerkan lini layar lipatnya Bahkan vendor HP murah seperti Realme, OnePlus, dan Vivo juga meramekan pasar ini Namun agaknya masih butuh waktu lama untuk Apple bergabung Dan menurut bocoran, iPhone layar lipat ini baru akan hadir di tahun 2024 mendatang Jika benar, maka tentunya akan lebih menarik membeli iPhone keluaran tahun depan ketimbang tahun ini Terutama bagi kalian yang ingin menjajal smartphone layar lipat Alasan yang kedua, masalah ergonomi pada iPhone Apple ini masih mempertahankan desain rata pada sisiannya atau flat edge G Desain ini dibawa kembali pada iPhone 12 dan hingga kini masih dipertahankan Padahal iPhone keluaran sebelumnya ini sudah merubah desain lengkung atau curve 8G Yang lebih nyaman digenggam Desain sisian melengkung diterapkan pada HP Android premium seperti Galaxy S23 Ultra Xiaomi 13 dan OnePlus 11 Nah, reviewer teknologi praharkana ini mengatakan HP Android premium lebih mementingkan kenyamanan pengguna ketimbang iPhone Kemudian alasan yang ketiga, kamera iPhone kalah jauh sama HP Android Jadi selama ini, iPhone selalu menjual keunggulan pada aspek fotografi Namun, iPhone 14 Pro Max yang jadi primadona Apple saat ini Nyatanya kalah telak dari pabrik handphone lain Kemampuan naik mood pada iPhone 14 Pro Max ini dikalahkan Vivo X90 Pro Yang memiliki sensor jumbo 1 inci untuk tangkapan cahaya lebih banyak Kemudian lensa telepoto iPhone 14 Pro Max ini pun dikalahkan dengan Galaxy S23 Ultra Yang mengakamodir zoom optik hingga 10 kali Kemudian kedalaman natural kamera Xiaomi 13 Pro Taklah dalawan Begitu juga mode expand pada HP Oppo dan OnePlus Yang membawa perspektif lebih dan tangkapan lebih wetshotnya lebih mumpuni Jadi, seri iPhone 14 ini terlalu nyaman dengan kamera 48MP andalannya Meski memiliki pengaturan pro raw yang memungkinkan fleksibilitas pengeditan bagi pengguna Tapi secara umum, kamera lini tersebut sudah dikalahkan oleh handphone Android Alasan yang keempat iPhone belum punya pengisian daya cepat Seri iPhone 14 Pro Max dulu punya standar ketahanan baterai di atas rata-rata Namun, ketika pabrikan handphone China seperti Infinix, Realme, Xiaomi Berlomba-lomba menghadirkan pengisian daya tercepat iPhone belum menyentuh teknologi standar tersebut Contohnya, Realme GT3 Diklaim bisa mengecas penuh dari kondisi kosong dalam waktu kurang dari 10 menit melalui pengisian daya cepat Infinix pun tak kalah dengan menghadirkan pengisian daya 260 Watt Yang diklaim mampu mengisi daya penuh dalam waktu 7,5 menit Dan yang terbaru, Xiaomi memamerkan kemampuan pengisian daya 300 Watt Yang mampu mengisi daya penuh cuma dalam waktu 4 menit Alasan yang kelima, iPhone minim inovasi tapi muahal Sejak awal, iPhone memang diperuntukkan bagi kelas premium Orang rela bayar mahal-mahal karena kualitasnya yang tak terkalahkan dan nama brand yang sudah terpercaya Namun, di tengah kencangnya persaingan, HP Android berusaha menanjak naik bahkan mengalahkan kualitas iPhone dalam beberapa sektor Nah, jika Apple terus-terusan hanya mengandalkan ketenaran brandnya Bukan tak mungkin posisinya akan disalib pabrikan Android Cina Apalagi prediksi analisis menyebutkan vendor Cina mulai merambah pasar premium untuk menambah margin profit di tahun 2023 Jadi, gimana? Masih minat beli iPhone di tahun ini atau beralih ke handphone Android? Coba komen di bawah ya Dan jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini Semoga alasan-alasan ini bisa menjadi pertimbangan dalam menyusun wishlist kalian Saya Angur Rahalik, mohon undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye